Halo guys, gue mau tantang kalian buat ceritain hal ter-ill-feel apa yang pernah kalian rasain waktu Biasa aku juga mau cerita Jadi, aku tuh pernah diajak nonton sama cowok, nonton dokter stress gitu kan Dia udah ngeluar piket nih, demi nonton gitu Nah, dia tuh maksa buat jemput aku kita ke bioskopnya bareng kan, gini-gini Tapi aku tuh gak mau, pokoknya kita ketemu di bioskop gitu Nah, alhasil pas aku udah OTW, ternyata aku yang sampe duluan Nah, pas itu aku pengen beli minum Tapi bilang, yaudah deh tunggu dia dulu sampe tuh aku beli, tapi dia gak suka Nah, terus kita nih udah dipanggil masuk, tapi dia belum dateng Gak lama kemudian dia dateng gini, tak-tak-tak-tak-tak dateng Kita langsung masuk, gak sempet beli minum Terus, gak lama kemudian dia ngeluar sesuatu dari jaketnya Teh kotak dua, satunya buat aku Pantusan nih cowok, gue ajakin beli minum, gak mau Nah, selama filmnya tayang nih, filmnya Alhamdulillah gak ada yang gini-gini atau gini-gini Karena memang saya tidak memberikan akses gitu kan Habis itu, habis nonton yaudah langsung makan Beberapa hari kemudian dia ngajak nonton lagi Terus aku bilang, yaudah sekarang mah tinggal kakain desa penari gitu kan Yang tayang Terus yaudah, padahal aku tuh udah pernah nonton kakain desa penari Tapi karena dia pengen nonton Aku inisiatif yaudah kakain desa penari aja Aku pura-pura gitu kan Seolah-olah aku belum nonton Padahal udah Yaudah aku yang pesen tiketnya Kita ketemu lagi di bioskop Nah, pas nonton Dia gak beli lagi Dia gak ada inisiatif lagi buat beli minum Udah, gak apa-apa Yaudah aku juga udah nonton kakain kan Habis itu, pas nonton Dia udah mulai menunjukkan gerakan tambahan yang tidak perlu Dia Ngapain? Gue juga punya bahu gitu Jadi, gak usah Don't expect too much gitu Gue gak mau gitu Habis nonton Karena aku tuh jalannya cepet ya guys Temen-temen aku tuh pasti tau Kalo aku tuh jalannya cepet Udah, aku jalan di depan dia Tak-tak-tak-tak Dia ngerahi tangan aku dari belakang Dan pengen diganggam Dan gue refleks kayak Jangan pegangan tangan Ini tuh di tempat umum Jangan sampai ada anak-anak yang ngeliat Itu bukan Contoh yang baik Begitu Dan memang ada yang ngeliat sih Walaupun itu ibu-ibu Nah Dan yang paling bikin ilfil Karena aku udah Jalan nih sama cowok Otomatis kayak Aku tuh pasti ceritain dia tuh Ke temen-temen aku Nah, abis aku ceritain Temen-temen Salah satu temen aku tuh Nge-DM aku kan Terus dia bilang Ini cowok yang kemarin Yang kamu ceritain kan Terus aku bilang Ya, kenapa? Gitu Ternyata si cowok ini Nge-DM temen aku Di Twitter Dan dia kayak nge-gombal gitu Dan semua Ajakan yang pernah dia ajakin ke aku Dia ajakin temen aku lagi Makan disini Ini Kayak gitu Dan abis itu aku rencana sama temenku Terus aku bilang Yaudah kita pura-pura gak tau aja gitu Padahal mah kita udah tau Ternyata dia cowok gatel gitu Jijik banget ya Allah Amit-amit Jijik banget ya Allah Jijik banget ya Allah Jijik banget ya Allah Jijik banget ya Allah Terima kasih.